Kita ke informasi pertama, pemirsa berusaha menghindari seorang wanita yang menyeberang jalan. Sebuah bis akhirnya menabrak pembatas jembatan dan terjun ke selokan di Jalan Raya Cobang, Surabaya malam tadi. Akibatnya puluhan penupang bis jok dan dievakuasi dengan bis lainnya. Bangkai bis sumber kencono ini tersangkut di parit tepi jalan Raya Cobang, Surabaya di desa Kaliwumu, Cobang, Jawa Tibur malam tadi. Bagian depan bis pun rusak berat dan sulit dievakuasi. 36 orang penupang pun syok dan langsung dievakuasi menggunakan bis lainnya. Kejelakaan bermula saat bis jurusan Surabaya, Yogyakarta ini melaju kencang dari Surabaya ke arah Jombang, tiba-tiba ada seorang wanita menyeberang jalan. Karena terkejut, sopir bis langsung membanti setirnya ke kanan hingga menabrak pagar jembatan dan tersungkur ke dalam pari. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi masih berlangsung namun belum membuahkan hasil.